Intro Film ini akan menceritakan tentang Roy menjalani kehidupannya gitu Sebagai anak baru di kota baru, bagaimana dia bertemu dengan lingkungannya, teman-teman di sekolahnya Bagaimana cara dia ingin merusak tatanan kalau kata Mas Nugros Jadi di film ini akan menceritakan full tentang petualangan Roy Hai, saya Omara, disini berperan sebagai Tony Tony itu adalah salah satu orang yang ditemani nanti Andi Di sekolah Roy, pas dia datang kita jadi temannya Roy Ya saya Jordi, peranata berperan sebagai Andi Udah temenan duluan sama Tony, tapi pas Roy datang kita jadi temenan bertiga Gue Juan Biyawan, gue berperan sebagai Roy Roy ini dia adalah pendatang baru yang gak punya teman Terus ketemu Andi sama Tony, jadi temenan Hai, gue Abizar Al-Ghivari, berperan sebagai Dula Dula adalah anak yang megang satu kota ini, serang ceritanya Jadi dia yang, setelahnya apa yang dia mau dia dapet gitu Tapi sejak Roy datang semua itu berubah Ya halo, saya Yusuf Mardika, disini saya mengurangkan karakter Edi Edi ini salah satu lagi kan, Edi ini adalah ketua asis di sekolahnya mereka Dimana ya misain mereka berantem yang agak susah itu ya Oke, gue Marshall Darwin, karena gue keturunan Indonesia, Cina, bule Gue berperan sebagai orang Cina, jadi kojuna, tukang jual beli motor, maklar motor Saya ayah Ani sebagai Kiki Narendra Di sini saya perannya sebagai bapaknya Ani Ani itu cewek yang akan didekati sama si Roy Jadi Roy datang ke rumah, rumah Ani mau ngapel, ada bapaknya Terus ada konflik di situ Ya enggak, sebenarnya dari awal memang konsepnya kan Balada Siro itu Diangkat dari novel tahun 80an ya Makanya Nugros sebagai sutradara itu berusaha menampilkan era-era segitu Dengan berbagai macam risetnya, bahkan dialeknya, baju-bajunya, lokasinya Kenapa dipilih beberapa lokasi-lokasi khusus yang diharapkan bisa jadi ambience tahun 80an dan bisa terasa di film Suiting sama anjing susah sih Ya, lebih sama anjing Benar emang Ya ini salah satu kesulitan kita syuting apalagi sama sekor anjing Karena kan kita juga nggak bisa ngebaca pergerakan dia mau kayak gimana gitu kan Dan di luar itu juga banyak kok yang lebih sulit lagi misalnya kayak scene-scene fighting Scene-scene teknis seperti kayak kita balapan motor dan lain hal sebagainya itu juga susah Bahkan sebelum syuting juga Abi tuh latihan dulu sama anjingnya Sebulan Sebulan ya Latihan berantem Enggak Latihan untuk terbiasa sama anjing terus punya anjing tuh kayak gimana gitu-gitu sih Karena Roy ini kan dia punya Joe kan Joe ini seekor anjing jadi waktu pada saat kita syuting bener-bener kita harus nunggu mood dia bagus gitu Kadang cepat, kadang lama banget bisa satu hari satu scene Enggak Joe, Joe bukan lo Jadi salah satu kesulitan pas syuting itu ya pas syuting sama Joe Kenapa anak-anak bioskop harus nonton film Balda Siroy? Menurut gua Ini cerita semuanya ada Lu sebut deh semua genre itu ada Horror ada, action-nya ada, romance-nya ada, buat dog lover juga ada, family-nya ada Jadi ada berbagai macam cerita dalam satu film Udah gitu Ada pemain-pemain selain kita yang senior-senior dan oke punya Ada Mama Lulu Tobing Ada Om Wendi Ada Kiki Nar Udah udah senior ini Ada Ada Andi Rif Ada Pak Dede Yusuf Jadi Belum senior pak Jadi harus banget ditonton Biar gua pulang Apalagi apalagi Baik itu Baik itu Kalo dari gua Buat kalian yang ingin memulai Awal tahun ini dengan sebuah pergerakan tapi kalian gak tau pergerakannya apa Mungkin kalian bisa nonton Balda Siroy karena Ya mungkin ini film juga bisa menjadi salah satu sarana kalian untuk bergerak Karena filmnya juga tetap pergerakan Dan buat temen-temen yang baca novelnya Balda Siroy Satu aja Cuk Temen-temen yang baca novelnya Balda Siroy Diharapkan ini bisa mengobati rasa kangen kalian gitu Semuanya lengkap semuanya ada Semua yang tertulis sama Gola Gong Itu Gong semua disini dikasih semua sama Mas Nugros Terus Untuk era-era yang tahun 80-an Baca-baca novelnya Terus dulu sempet ada filmnya Sekarang saatnya kita reuni dan kumpul bareng dibuat Betul Boleh Boleh dong Terlepas bukan karena ini Karena ini film latar 80-an Bukan berarti ceritanya itu Cerita 80-an Dikemasnya sama Mas Fajar itu cerita ini lebih ke modern Tapi berlatar belakang tahun 80-an Jadi orang-orang yang Anak generasi Z Z ya sekarang Gen Z Ini Gak akan ngerasa kalo Oh Gua masih generasi Z ini generasi 80 Akan ada gapnya Enggak Film ini Hanya berlatar belakang tahun 80-an Tapi semua kalangan Untuk semua kalangan Velvet Cinema Alった Lada Beri B part Berita Terima kasih.